Wubilife jadi disini kita mendapatkan sebuah pekerjaan untuk membokar sebuah rumah lalu kita mengolahnya menjadi beberapa bahan dan kita disuruh membuat sebuah rumah pertama yang bisa kita bikin di Wubilife tapi sebelum kita mulai pastikan kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya yang gak like hati-hati di bawah kasur kalian ada hocom guys jadi kita bakal langsung aja ya guys ya jadi disini udah ada misi baru yaitu adalah mana dia guys gak ada ya guys ya mana ya guys ya jadi kita tuh disuruh ngancurin rumah gitu nah ini dia guys jadi nama pekerjanya adalah demolition job guys jadi disini kita disuruh menghancurkan sebuah rumah lalu kita mendaur ulang membuat sebuah bahan-bahan lalu kita bakal membuat rumah di Wubilife ini sama kaya Minecraft gitu ya guys ya kita bakal coba buat selesaikan misinya tapi kita cari mobil dulu guys nah jangan yang itulah kita pake mobil yang cepat ya guys ya by the way sekarang jam 05.12 guys bayangin aja guys Uchi besok sekolah ya guys ya coba kalian komen sempat dari kalian yang sekolah ya guys ya nah by the way disini juga kita udah top up tapi kenapa hujan kenapa hujan siapa dari kalian yang suka hujan guys komen di bawah pak hati-hati pak hati-hati pak hati-hati pak hujan pak hujan pak hujan pak sekarang musim hujan pak banjir pak tuh oleng-oleng oleng nih guys kasian guys bawa bapak guys ya nah kemarin nih guys ya katanya tuh ada si Ronald rumahnya kebanjiran guys wah kasian banget semoga Ronald selalu diberi keselamatan nih guys ya kasian guys coba kalian komen siapa dari kalian yang tempatnya banjir gitu guys semoga bisa teratasi dan tidak terjadi lagi hal seperti itu ya guys ya semoga banjirnya bisa cepat hilang gitu guys nah kita tandain dulu disini guys ya ini kira-kira dapet duit apa enggak ya guys ya kalau dapet duit mah kita bikin rumah terus guys kita gak usah beli rumah mewah misi kita untuk mencari dan membeli sebuah rumah mewah ini belum tercapek di Wubilev nah sekarang tiba-tiba di Wubilev sudah bisa membuat rumah kita sendiri oh my god ini pasti bakal seru banget ya guys ya ini sayang banget boci gak ikut guys ini besok pasti nangis deh kalau udah bangun ya guys ya ini bentar lagi guys sejam lagi dia bangun guys sekolah deh guys jam 6 pagi udah bangun cuci muka mandi sarapan baru berangkat sekolah ya guys ya coba kalian komen kalian itu bangun pagi jam berapa sih sebenernya penasaran ya guys ya nah kemarin ada yang komen juga cewek ya guys ya bocah namanya Mita katanya tuh dia bangunnya tuh jam 5 pagi nah terus terus mesti bertanya kenapa bantuin mamanya masak gitu ya guys ya beli sayur wah jadi aku terharu denger ceritanya guys coba kalian komen lah ini kita sambil sharing-sharing karena Frost Demon sering banget bacain komentar kalian ya guys ya ini sambil kita perjalanan ya guys ya by the way caranya menghasilkan rumah itu gampang jadi nanti kita tuh dikasih kayak bulldozer dimana bulldozer itu ada kayak bola bakso-nya gitu ya guys jadi diayurin gitu guys bisa nghancurin rumahnya jadi biji bakso-nya ini gede banget gitu guys nah setelah kita hancurkan kita disuruh kayak ngedaur ulang gitu jadi ada alatnya kayak tajem-tajem gitu ya guys ya kayak alat res cuman dia ada duri-durinya ini sangat mengerikan sekali sebenernya kalau dilihat gitu ya guys ya cuman kita bakal coba aja langsung ini by the way kayaknya banyak yang baru deh ini apaan guys oh traktor ini kita udah ya guys udah tamat ya udah tamat guys sekarang adalah pekerjaan yang baru adalah kita akan menjadi bangunan guys wih ada sapi hah wih ada sapi guys perasan dulu gak ada sapi ya guys ya kayaknya gak ada sih gak ada guys coba kalian komen guys apakah ada apa tidak tapi kayaknya guys ya saya inget Frost Diamond karena Frost Diamond sudah sekitar berbulan-bulan lalu memainkan game ini tidak ada sapi wih 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 sabinya oh my god what happening guys apa yang terjadi sama sapi apakah sapi-sapi ini diterbangkan sama alien nah itu apa ini apa guys oh my godness kita mendapatkan barang-barang aneh wow wah sebelum bekerja kita harus menyetor ini guys kira-kira apa ini ya guys ya musimnya dekat guys disini guys kita mampir musim dulu lah jangan kaki gak masalah wih kira-kira udah ada update-an barunya banyak sekali guys untung aja ada mobil di depan sini ya guys ya kalau gak ada kita jalannya jauh wah coba kalian komen ya guys kira-kira ada barang-barang antik apa lagi yang baru-baru yang ada di Wubi Live biar kita koleksi guys biar tamat ya guys ya dan cita-cita kita untuk membeli sebuah rumah mewah di server ini terkabul guys udah naik motor hujan-hujan mbak pake mantel mbak siap ya guys ya pastikan ya guys ya kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya karena setelah kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys jangan gak like hati-hati ya guys ya di dalam remari kalian pas kalian buka bisa jadi ada oh my god kita kasih guys hah artefak what kita memiliki yang baru guys apa ini guys fosil itu fosil apa coy kita harus memiliki berapa guys coba kalian kasih tau guys ya dan kita kayaknya bakal dapetin mobil itu kah atau apa oh kita harus nemuin 5 coy 5 guys wah susah sih guys tapi untung saja kita sudah mendapatkan fosil ini fosil apa tapi guys sama bannya gimana dapet ban ban aur-aur aja pake arusnya guys ya baru langsung bisa itu guys langsung aja cabut aja dari sini guys ini dia guys udah sampai guys nah itu yang kubilang alatnya guys kita parkir dulu yang rapi guys nah disini kita langsung aja guys pusat ada cahaya ilahi disini guys berbahaya tetap jaga jarak guys mesinnya sangat tajam oh ini dia mesinnya guys pusat dah oke 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 kita langsung aja guys untuk menghancurkan oh ini rumahnya ini tuh rumahnya guys tren sekali pribadi terus ada tulisannya the wrecking ball is not a toy oke katanya ini biji penghancur bukan mainan katanya guys oke dah kita langsung mainkan saja ya guys yang apa guys jadi kita pake TNT dan pake palu bisa juga terus pake bundroser oke dan kita langsung jalanin guys bentar dulu guys ini kan kita ngancurin rumah terus kita disuruh bangun lagi lah terus ngapain dihancurin guys wrecking ball oh my halo guys kita hancurkan guys ini mah mudah sekali guys kita tinggal alung-alungin kayak gini aja guys kita pentel-pentalin aja kita tarik gitu kan terlalu mudah kasih yang susah gitu bang kasih waktunya 4 menit lagi ya jangan bilang ada banyak rumah ya guys kalau satu ini mah gapapa guys terus gimana kita pake alat-alat lain gimana guys bagaimana guys kita coba alat-alat lain nih guys ya itu masih masih temboknya doang sih ya guys ya oke lah kita bakal pake 2 senyata guys terus gimana caranya nih guys satunya deh dar mudah sekali TNT pun belum kita coba guys ini TNT nya kita coba ya kita coba guys terus gimana cara ngidupinnya cara ngidupinnya oh ada tombolnya guys gimana cara mencetnya guys lah gimana oh ini nih nih coba nih kita bakal pencet tombolnya disebelah sini guys kayaknya ini sih guys detonator let's go kok kira dia meledaknya keras banget guys ternyata kentang sekali guys bagaimana guys kita coba di apa ya di mobil ini kali guys ya mobil penghancur harus dihancurkan ya guys ya karena mobil ini sangat berbahaya sekali dan tidak aman guys nah ini dia ya kita langsung kita langsung aja guys apakah mobil ini bakal mental kalau mental ini alat keren sekali guys nanti kita bakal ambil dan kita bakal lendakin di zombie ya guys ya kita lihat gue kira kayak mana ya guys ya oke guys jadi misinya udah ganti sekarang adalah recycling job oke jadi itu adalah kayak daur ulang gitu ya guys ya jadi kita bakal coba buat store duit kita dulu lah nanti hilang dicuri sama bocil ya guys ya kita ngumpulin susah-susah nih guys oke kita simpen sini dulu lah kita sembuhin dulu guys eh ini apa nih apa nih guys eh ini orang ngapain guys dia kentut guys bisa-bisanya guys apa bisa dia wih wih oh my god wih kena kepala gue kena kepala guys hati-hati guys hati-hati guys coba ya guys ya kita kenain kepala mati gak guys coba ya kena wih ini emang kepala baja memang ini karakternya guys ya tahan banting guys oke deh ini satu lagi ya guys ya kita bakal jalanin guys biar sekalian kita nyetor duitnya guys ya apa bang misinya apa nih jadi disini kita mengambil barang-barang yang tadi kita hancurin dari rumah yang lama terus kita daur ulang menggunakan mesinnya terus kita duduk di kursinya dan kita akan melakukan proses daur ulangnya dan yang terakhir kita harus ngambil apa nih guys kayaknya semen nih guys ya ke arena yang ada kuning-kuningnya oke terlalu mudah ini guys mana kuning-kuningnya oh ini guys jangan duit guys duitnya agak jauhin dulu guys agak dijauhkan sedikit ya guys nanti duitnya kena daur ulang guys kita yang rugi guys mana ini wah gampang sekali kalau seperti ini guys coba ya disini kan taruhnya kan atau disana ada dua soalnya guys coba yang ini aja kali guys yang ini guys yang ini guys kita langsung taruh aja let's go apa yang terjadi eh kita jangan ikut masuk juga oke nice sudah bisa oh itu dia guys kita naik kesini kita pencet spasi 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 oh my god oh my god jadi kita bisa membuat wah wih seru guys wah simulasi yang sangat membanggongkan yang sangat luar biasa guys sangat keren sekali wih kita bikin semen wih susah sih guys susah lah ini susah ini coy susah aduh gak bisa perfect guys kita harus perfect guys kita harus perfect memot itu dia perfectos perfecto terus jadi jadi apa jadi semen eh eh lah bisa aman ntar lihat guys oh gila pencet sekali tuh guys ini apa nama semen nama semennya resource oke oke ini adalah semen buat kita masang batako sumpah asli dari mi game gak jelas ya guys ya soalnya kita ngancurin rumah yang bagus-bagus terus kita bikin lagi kan rugi gitu guys oh sekali lagi disuruh bikin guys sekali lagi guys yuhuy yuhuy dua 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 kok kayak gini mah mudah ya guys ya kita gak usah bolak balik guys gitnya gampang lagi cara-carinya guys ya ini kita spasi sekali spasi sekali spasi sekali makin kecil makin kecil lagi makin kecil makin kecil oke nice oke berarti dia ini kayak ngancurin barang-barangnya lagi untuk menjadi seprian-sepian kecil yang akan digunakan menjadi semen nanti guys nah ini diaduk sama semen nih kayaknya guys ya diaduk diaduk juga mesinnya di game ini canggih banget guys kalau di dunia kita mungkin aja masih pakai yang mesin penggiling itu mobil itu guys ya apalagi ini guys sangat mudah guys waktunya juga terlalu lama ya guys ya masih susahan yang kita ngambil-ngambil tong buat ke monster jahat gitu guys betul juga ya ini susah sekali guys jadi semen lucu lucunya ada semen guys semen kayak di tempat kita ya ini betul-betul kita ngebangun sebuah rumah coy kita tinggal taruh sini kan ya guys ya wih dapet duit 40 lumayan lumayan kita dapet duit 40 guys kita store dulu ya guys kita store dulu ya guys ya pastikan kalian sudah like video ini guys ya inget ya guys ya buat yang nge-like hati-hati nih guys kalian bisa dicari pocok duit 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 ini sayang banget gamenya itu tempat apa coy tempat baru lagi guys tempat barunya sangat banyak oke kita pake mobil kita ambil dulu dan kita bakal taruh deket sana aja ya guys ya nanti kalau duitnya sudah banyak baru kita cabut guys simpen sini gak dicuri sama si bocil kan nih guys ya aman kan si bocil gak login kan atau bocah-bocah lainnya nanti yang bar-bar masuk server aku ini guys gila tangannya kena tali besinya bunyi guys buset oke dah sekarang lah misi terakhir kita akan membangun rumah ini guys let's go bro jadi kita akan mengambil semennya tadi terus kita taruh di kuning-kuningnya lalu kita mengambil palu dan kita membuat sebuah dinding woy banyak kali coy langsung lah tenaga kuli nih boss tenaga kuli guys ini terlalu mudah coy terlalu mudah yuh itu ada saksakannya sekarang di apa namanya di semennya ada gininya guys ada balok-baloknya coba kalian liat ya guys ya berarti ini bukan semen coy tapi kayak resource gitu guys kayak bahan-bahannya gitu tuh kalian liat ya kalian liat ya nah itu guys waduh bahan-bahan gininya kasarnya guys gila-gila oke 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 kenapa nih ini maksudnya gimana itu udah jadi tembok apa bukan guys apa masih simulasi bingung haing men kita tinggal kayak gini aja guys kumahan nih teh oke oke kita bikin plan santai dulu aja guys ya terserahnya gamenya lah guys yang mau bikin kayak mana guys yang penting kita sudah mengerjakannya dengan sangat-sangat maksimal begitu kan ini kita pintunya tas depannya tas tas sampingnya udah selesai kah udah selesai kah apakah kita masukin dalemnya lagi itu soalnya ada kayu-kayu guys di dalam sana coba aja ya tapi kayaknya oh bisa-bisa-bisa coy ini kayaknya sakanya pas sekali guys kita punya rumah kita punya rumah di maincraft let's go guys kita bikin selesai udah selesai kan ini udah selesai apa belum guys ini saknya sisa satu nih buat dimana coy hah udah semua kan guys oke dah kita bikin ini dah rumahnya dah langsung double hammer agar mempercepat waktu kita guys ya kagak bisa kagak bisa guys tas 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 terlalu mudah ini guys frost diamond nih bos senggol dong senggol dong maincraft ini dia guys ya kita bikin-bikin ini tas 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 sangat barbar sangat barbar dan sangat mudah ini kayaknya bikinnya kalau di dalam lebih asik guys coba ya tas tas oh ini kayunya guys oke nice nice sedikit lagi guys nice tas 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 oke let's go dan rumah kita bakal jadi guys kita kasih nama rumah ini adalah rumah Ubi Life kenapa sih ngangkut guys ngangkut woy nyangkut woy woy nyangkut coy kita ambil dulu guys untung aja bisa ya guys ya tas tas harus profesional guys harus profesional guys kita bekerja harus profesional agar mendapatkan pundi-pundi duit ya guys ya nah ini deh guys tas 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 oke ni betul lagi ini betul lagi nih jadi guys harus profesional kita membuatnya guys sampai selesai guys nah nice watlu weh kenapa lu gak datang dari tadi dari mana dia datangnya guys tiba-tiba ada aja guys oh my god oh my god look at that guys Ya ampun Kita dapet baju Rumahnya sudah jadi kan Dikit kali dapet 238 Wah dikorup guys Dikorup guys Wah banyaknya yang tadi 40 ya guys ya Total berarti kita dapet uangnya berapa nih guys Coba kalian komen nanti yang betul Nanti aku kasih love komentar kalian ya guys ya Ini inget ya guys ya Ini kalian setuju gak Kalau aku mainnya itu sama Bojil Sama Bapak Gilir Dan sama Ayah Bojil Dan sama Prilly Semuanya satu keluarga aja Kayak guys ya Kalian lihat nih guys Coba kita hancurkan tanpa misi Apakah bisa Kita buktikan lah Nggak bisa guys Tapi tadi perasaan rumahnya Emang udah kayak gini kan Udah kayak gini betul kan guys Coba kalian komen di bawah ya guys ya Ini sambil aku mau Coba lah sekali lah Biar ortaknya balik nih guys Aduh Kita langsung aja guys Buat store duitnya terlebih dahulu Dan kita bakal coba baju terbarunya Karena katanya Itu ada baju baru Tadi kita dapet keren nih guys Tapi aku gak tau Baju kayak mana itu Apakah baju kayak tadi Abang-abang itu guys Kayak macet deh Kenapa macet itu guys Nah ini dia guys Banyak yang bilang juga ya guys ya Si Bagas komen kemarin Bang lu gak punya pet Eh ente kadang-kadang ya Ini kalau ada pet Ini gamenya susah Bingung kalian liatnya nanti guys man Liat muka aku kehalang sama petnya Banyak soalnya yang ngomong gitu Bingung Bagas Jadi aku makanya gak ada pet gitu ya guys ya Sebenernya bisnisnya aja aku beli pet Tapi ada misi lain juga Selain dia ngehalangin di layar Dia itu Kayak itu butuh duit Buat beli rumah mewah Yang ada disini Bagas Ente kadang-kadang Bagas ya Nah ini house for sale Rumah sultan guys Kita kumpulin dulu duit Baru kita beli itu Nah setelah beli itu Mau kau suruh beli apa ya bisa Nah masalahnya satu lagi nih guys Ini game kagak bisa top up Pop up duit maksudnya guys ya Kalau bisa top up udah aku top up Dari awal sudah aku beli semua ya guys ya Ini sapi bisa di top Sumpah guys Ini sapinya magic sekali guys Magic sekali guys Kasian sapinya terbang Sapinya terbang kayak alien nih guys ya Jangan-jangan itu adalah jelmaan alien sapi Wah bisa jadi guys Coba kalian kasih tau di komentar ya guys ya Ini tinggal lurus aja Apa yang terjadi Tidak Tidak Untung saja Frost diamond nih bus Senggel dong Nah artifact-artifact ini Kira-kira dimana lagi Bisa dapetinnya guys Ada yang bilang di kebon Mana tapi mana kebonnya Yang lengkap dong Kasih tau nya gitu kan Kebon kan banyak guys Nenek 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 Kita kasih tau nenek 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 Aku punya bagi baru nenek Nanti aku liat nih ya Nah ini neneknya marah-marah guys Cari duit Nah cari duit nah Ini sudah cari duit Nek Kita liat guys Bajunya guys Nah ini dia guys ya Mana tadi dapet ini gak Ini kah Atau ini guys Oh ini guys Dapet-dapet sudah aku Oh my god Oh my god Oh my god Nek Kau liat bajuku nek Neneknya Stop bermain video game Nek aku gak main video game Nek Aku kerja Bikin rumah nek Ya ampun neneknya marah-marah ya guys ya Mentang-mentang baru ke kamar ya guys ya Tuh Kalian liat Gila keren kali guys Dan ya guys Jadiin lah dia Mode terbaru dan keren banget ya guys Coba kalian komentar Kalau ada mode-mode baru lagi Di game movie live Dan misalkan kita Ketawa guys Kalo bisa waksa kita Guys bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax